Baik, disini saya akan menjelaskan tentang Echinococcus granulosus Apa sih Echinococcus granulosus itu? Echinococcus granulosus Echinococcus granulosus merupakan cacing dari kelas chestoda yang paling kecil Pada manusia, cacing ini dapat menimbulkan penyakit Echinococcus sciatik Penyakit ini juga disebut dengan hidatid atau hidatidosis Hospice definitif parasit ini adalah anjing dan hewan karnifora lain Sedangkan hospice intermediatenya adalah hewan herbivora Seperti domba, kambing, babi, sapi, kuda, dan unta Hippocrates, Arathreus, dan Godin telah mengenal gejala klinik penyakit yang disebabkan oleh cistahidatid Pada tahun 1766, Palbus untuk pertama kalinya menyatakan persamaan hidatid pada manusia dan binatang lain Infeksi hidatid yang pertama dibuat diagnosis pada manusia ialah di Amerika Serikat pada tahun 1808 Hospice Cacing dewasa Echinococcus granulosus menempat di saluran usis verbreta dan larvanya hidup di jaringan verbreta dan infarbreta Hospice perantara cacing ini biasanya adalah domba, sapi, dan hewan herbivora lain Manusia hampir selalu memperoleh infeksi dari anjing Walaupun serigala, kiot, dan rumba juga bertindak sebagai hospice tetap Baik, kita masuk ke dalam morfologi dan siklus hidup Echinococcus granulosus Morfologi Echinococcus granulosus adalah suatu genus cacing vita yang terkecil Besarnya hanya 2,5 sampai 9,0 mm Bersegmen 3 yang ditemukan di usis anjing dan karnivora lainnya Sekoleksnya bulat dan mempunyai rosteum yang menonjol dengan mahkota rangkap 2 yang terdiri dari 30 sampai 36 kait-kait Serta 4 batil isap yang menonjol Proklotit pertama diantaranya ketiga proklotit mengandung alat kelamin yang belum matang Proklotit tengah yang lebih memanjang mengandung alat reproduksi yang sudah lengkap Dan proklotit yang terakhir atau yang grafit mengandung uterus di tengah dengan 12 sampai 15 cabang yang melebar dengan kira-kira 500 telur Telur yang keluar dari proklotit akan meninggalkan inang, menginfeksi usus, dan melewati berbagai jaringan Khususnya usus dan otak Di situ larva tumbuh menjadi kista besar yang berisi cairan yang mengandung skoleks Kista hidatid besar ini menginfeksi pada anjing yang makan organ dalam sapi atau domba yang terinfeksi Kondisi yang muncul pada domba itu juga dapat terjadi pada manusia Penyakit hidatid atau hidatidosis kadang mengakibatkan munculnya kista yang banyak mengandung cairan Kita masuk ke dalam siklus hidup Siklus hidup dari Echinococcus granulose Yaitu itu berawal mula dengan menelan telur dari spesies tersebut Telur yang tertelan akan menetas menjadi larva Maka larva dilepaskan akan menembus dinding usus dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui sistem getah mening dan peredaran darah Hati adalah organ yang paling sering terinfeksi Tetapi larva mungkin juga menetap di paru-paru, ginjal, tulang, dan otak Setiap larva membentuk cairan berisi kista hidatid yang terus membesar dan membentuk kista dalam sekunder yang dikenal sebagai kapsul erman Kista primer dan sekunder mengandung skoleks yang tidak terhitung jumlahnya dan masing-masing skoleks mungkin berkembang menjadi cacing dewasa apabila ditelan oleh anjing Pecahnya hidatid mungkin melepaskan beribu-ribu skoleks ke dalam jaringan di sekitarnya Gejala klinis Patologis pada manusia tergantung pada lokalisasi kista Biasanya suatu kista berkembang dan seiring kista ini mengganggu fungsi organ dengan tekanan pada jaringan di sekitarnya Terjadi peradangan berbagai disebabkan oleh tanggapan hipersensitivitas terhadap skoleks jaringan Yang berdekatan menjadi artrofi atau mengalami nekrosis tekanan Gejala-gejala yang ditimbulkan larva cacing disebabkan oleh beberapa hal antara lain 1. Desakan kista hidatid 2. Cairan kista yang dapat menimbulkan reaksi alergi 3. Pecahnya kista sehingga cairan kista masuk peredaran darah dan dapat menimbulkan renjatan anafilaktik Yang mungkin dapat mengakibatkan kematian